Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi how are you semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja sehat walafiat amin ya robbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah teman-teman ini keadaan kebun kami kali ini Agustus masya Allah agak banyak kegiatan di luar kebun yang harus dikerjakan teman-teman jadi terkadang tidak sempat untuk memanen meskipun begitu tetap semangat berkebun di halaman rumah kebun mini sederhana yang setiap harinya bisa kita ambil kita petik-petik baik untuk bumbu-bumbu masak sayuran dan beberapa buah alhamdulillah ya seperti ini salah satu keseruan dari menanam di halaman ataupun pekarangan rumah mandiri sayuran bisa mandiri bibit ataupun benih bibit dari beberapa sayuran yang bisa kita setek tunas dan sayuran atau buah yang bisa kita semai atau tanam kembali dari biji yang sudah dihasilkan oleh tanaman-tanaman ini teman-teman dan kebun mini pun selalu produktif masya Allah ya baiklah stay tune teman-teman mari kita lihat di bagian ini apakah ada yang bisa kita panen lagi dan alhamdulillah untuk bayam yang berada disini ini meskipun hanya beberapa pohon saja namun alhamdulillah sudah beberapa kali kita panen teman-teman dan kita panen seperti ini ya sengaja kita panen agak pangkal seperti ini agar nantinya insya Allah tumbuh tunas-tunas baru yang lebih fresh lagi teman-teman ini bisa kita pilih-pilih kembali nanti ya setelah panen untuk daun-daun sayuran bayam ini yang masih bagus oke kita tempatkan di tempat yang sudah kita sediakan ini kemudian kita lanjutkan disini ada terong pondo juga dan ini alhamdulillah kita panen saja terong pondonya ini teman-teman bismillahirrahmanirrahim meskipun ini kurang maksimal namun sudah beberapa kali juga kita panen ini ya kita lanjutkan ke bagian ini disini ada kailan ini teman-teman bismillahirrahmanirrahim kita pangkas seperti ini insya Allah nantinya akan tumbuh tunas baru yang bisa kita panen kembali dan ini cabai marah besar ini sebelumnya juga sudah kita panen beberapa kali alhamdulillah sudah bermunculannya untuk buah cabainya dan ini masya Allah ini terong pondonya sangat fresh dan cantik seperti ini teman-teman ini ya juga ya masya Allah ini untuk pohonnya semakin membesar juga dan kita panen saja ini teman-teman yang terlihat sudah mulai semakin menua namun belum tua sudah waktunya kita panen nih ini cantik sekali dan ini beberapa tanaman bunga kol yang berada disini ya terlihat cukup baik untuk pertumbuhannya ini tidak alhamdulillah tidak diserang hama ini teman-teman meskipun jarang kita semprot-semprot baik itu pesticida organik ya alhamdulillah ini sedang untuk hamanya agak jarang dan ini juga untuk pohon alpukat disini ada beberapa tanaman brokoli yang belum lama kita pindah tanam juga dan juga apel futsa ini teman-teman alhamdulillah ya untuk apel futsa yang sendiri terus berbunga dan bermunculan untuk buah-buahnya ini yang masih kecil seperti ini teman-teman untuk pertumbuhannya juga terlihat cukup baik meskipun belum lama kita ini ya kita tanam disini dan di dalam pot alhamdulillah sementara yang kita dapatkan ini teman-teman oke kita lanjutkan ke bagian sini disini ada beberapa tanaman hias ini teman-teman masya Allah ya semakin mereka semakin membesar ada giant dan juga beberapa tanaman hias bromelia dan untuk sayuran ini disini ada brokoli dan untuk disisi kanan ini brokoli dan untuk yang disisi kiri ini bunga kol dan juga beberapa tanaman terong pondo yang berada disini cabai oke kita lihat teman-teman apakah ada yang bisa kita panin ini masya Allah cantik sekali untuk terong pondonya ini ya terlihat cukup baik untuk buahnya dan juga beberapa bunga yang sedang bermekaran ini cabai semoga nanti banyak berbuah terong pondo dan untuk disamping terong pondo juga ada kel curly baiklah untuk saat ini belum kita panin dulu ini teman-teman insya Allah kita panin untuk waktu selanjutnya oke sekarang kita di bagian ini teman-teman ini di samping rumah alhamdulillah untuk beberapa tanaman yang berada di rak susun ini juga sudah kita panin berkali-kali ini teman-teman kita aplikasikan musa rumput seperti ini ya untuk saat ini ketika panas sangat panas sekali namun tidak mengapa alhamdulillah untuk tanaman-tanaman pun banyak yang bisa bertahan teman-teman dan ini untuk terong hijau bulat yang sudah berkali-kali kita panin juga masya Allah ya sekali tanam kita panin berkali-kali ini kita tinggal menikmati hasilnya dari menanam untuk tanaman terong hijau bulat ini alhamdulillah bertahan meskipun mungkin ada hama seperti kumbang kepik yang biasanya memakan daunnya teman-teman namun tidak mengapa dan ini terong ungu panjang alhamdulillah bisa kita panin ini beberapa tanaman pakcoy masya Allah masih bertahan dalam waktu yang cukup lama ini belum sempat kita tanam ulang dengan bibit yang baru teman-teman dan masih kita pertahankan ya untuk batangnya sendiri sudah banyak yang semakin meninggi dan membesar seperti ini kita panin dengan cara petik-petik biasanya ya oke dan kita lihat untuk tanaman kailan ini teman-teman alhamdulillah untuk batangnya terlihat menggendut seperti ini bismillahirrahmanirrahim bisa kita panin lagi ini teman-teman insya Allah nantinya ini akan tumbuh tunas baru lagi ya untuk dari batang yang sisa yang kita potong seperti ini dan ini ada terong hijau bulat juga bagian ini yang bisa kita panin ini teman-teman alhamdulillah cukup baik juga untuk buahnya ini berada di dalam polybag dan beberapa tanaman terong hijau bulat ini masih ini kita panin saja ini berada di dalam pot untuk diameternya kurang lebih 30 atau 35 cm dan ini beberapa pot masih kosong teman-teman belum sempat kita tanam kembali ya dan alhamdulillah kita panin kenikir lagi ini teman-teman ini semakin sering kita memetiknya insyaallah akan sering tumbuh tunas baru juga ya dan bisa kita panin berkali-kali juga insyaallah sangat fresh sekali untuk tunas-tunas barunya untuk aroma dari kenikir ini juga sangat segar sekali ini teman-teman dan untuk perawatannya juga cukup mudah untuk kenikir kita pangkas-pangkas agak pangkas saja dengan harapan nantinya akan tumbuh tunas baru kembali namun ternyata agak susah teman-teman kita gunakan gunting saja kita pangkas-pangkas terlebih dahulu seperti ini saja nanti tinggal kita ambil-ambil ya dan ini tumbuh menggerombol disini teman-teman hasil dari biji-biji yang sebelumnya menyebar tertiup angin tanpa kita semai alhamdulillah sekali ini teman-teman insyaallah ya sangat fresh sekali dan untuk di sebelah itu kita semai bunga turi teman-teman dan alhamdulillah terlihat sudah mulai tumbuh dua daun selamat menikmati baiklah kita lanjutkan untuk memanen bayam-bayam yang tumbuh dengan liar seperti ini teman-teman masyaallah terlihat fresh juga sengaja kita petik agak pangkal seperti ini juga agar nantinya tumbuh tunas-tunas yang lebih fresh dan nanti kita pilih-pilih kembali setelah panen bisa kita pilih-pilih kembali untuk daun yang masih bagus agar untuk durasi video tidak terlalu lama dan alhamdulillah untuk panen-panen kita kali ini di kebun mini sederhana dan kita bisa mandiri sayuran seperti ini teman-teman alhamdulillah sekali ya terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu memberikan full support dan apabila ada salah-salah-salah kata mohon dimaafkan semoga dapat bermanfaat dapat menjadi salah satu referensi alternatif ataupun inspirasi teman-teman dan mari tetap semangat memanfaatkan pekarangan ataupun halaman rumah untuk menanam sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati